menit. Oke selanjutnya sebelum kita mulai saya ingin kenalan sedikit ya Bapak Ibu di sini ada pesertanya sangat banyak di sini sudah 160 wow banyak sekali partisipannya. Terima kasih saya mengucapkan dan tentu saja tidak mungkin saya sebutkan satu-satu tapi saya sudah dapat info dari Ibu Indri ini kita mengundang ada 150 instansi. Lima kalau tertera di sini ada 53 instansi yang kita undang Alhamdulillah. Terima kasih partisipasinya. Oke Ibu Ani sudah hadir Kak Bu Ani. Oke terima kasih Bu Ani nanti waktunya saya persilakan namun sebelumnya saya ingin membacakan CP Bu Ani biar ini apa ya kita apa namanya kita untuk menyambungkan apa yang dibicarakan Bu Ani saya ingin mengetahui sedikit latar belakang Bu Ani yang berhubungan dengan tema ini. Oke sedikit CP dari Bu Ani ini adalah nama lengkap Dr. Ani Agus Puspawati SAP MAP. Nah beliau lahir di Kediri 15 Agustus 1983. Masih mudah sekali nih Bu Ani jauh dari saya. Kemudian ini mata kuliah yang berhubungan dengan kajian ini saya yakin Bu Ani ini mata kuliahnya banyak. Tapi yang berhubungan dengan materi kali ini beliau ini mengampu analisis kebijakan publik. Yang kedua adalah governance dan kemitraan. Yang ketiga ini adalah pengarus utamaan gender, sistem administrasi negara Indonesia. Itu yang berhubungan dengan materi kita. Beliau ini S1, S2, dan S3-nya di Universitas Brawijaya Malang. Kemudian ada beberapa penelitian lima tahun terakhir. Saya bacakan saja disini. CP-nya mulai dari tahun 2019. Ini sangat berkaitan dengan materi kita kali ini adalah strategi perlindungan anak di Kabupaten Lampung Timur. Kemudian disini ada Civil Society dalam pembangunan kestaraan ketahanan keluarga di Provinsi Lampung tahun 2020. Tahun 2021 beliau ini penelitiannya tentang analisis permasalahan ketahanan keluarga di Provinsi Lampung. Dan tahun yang sama beliau ini adalah peneliti tentang kekerasan perempuan dan anak di Provinsi Lampung. Saya pikir ini sangat luar biasa penelitiannya ajak tentang gender dan sekitarnya. Dan sejenisnya, maaf. Pengalaman pengabdian juga sama Bu Ani ini. Di tahun 2019 beliau ini ada pengabdian yang berjudul Partisipasi Komunitas dan Masyarakat Menuju Desa Layak Anak. Tahun 2020 pengabdian beliau ini inisiasi pembentukan Community Farenting di Desa Jepara Lampung Timur. Dan tahun 2021 beliau ini pengabdiannya yang berjudul Optimalisasi Pencegahan Perkawinan Anak di Bandar Lampung. Dan tahun yang sama, tahun 2021 beliau ini mengadakan pengabdian dengan judul Penghutan Ekonomi Keluarga di Pulau Tegas. Saya pikir sangat-sangat relevan untuk diceritakan kepada kami, Bu Ani. Kita menambah wawasan tentang kajian kali ini. Monggo, Bu Ani. Time is yours. Bu Ani, silakan waktunya saya persilahkan. Terima kasih, Bu Ani. Monggo, Bu Ani. Halo. Halo, Bu Ani. Mohon bantu Mas MC panggil Bu Ani. Sudah terdengar? Oh, sudah terdengar? Alhamdulillah. Kalau saya sudah terdengar, Bu Ani, bagaimana partisipan lain? Sudahkah mendengar suara Bu Ani? Sudah, sudah. Sudah terdengar. Oke, Alhamdulillah. Monggo, Bu Ani. Lanjut. Kok belum terdengar ya suara, Bu Ani? Iya. Sudah, itu masih di-unmute. Terdengar, Bu. Enggak, Bu. Sudah di-emute, Bu. Halo? Oh, ya. Sudah. Sudah. Sekarang sudah terdengar, Bu Ani. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Tadi sudah saya buka. Yang saya hormati, Ibu Ida, Ibu Dekan, Ibu Handi sebagai Ketua KKGP dan Bapak Ibu Undangan beserta mahasiswa yang saya sayangi. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul bersama via online melewati judulnya Santai, bincang-bincang Santai. Semoga benar-benar santai dan harapannya kita bisa saling memberi. Mungkin tidak hanya dari saya, harapannya mungkin ada informasi yang belum saya tahu atau ada hal yang belum saya tahu, nanti kita bisa sharing bersama. Saya izin share screen ya, Ibu-Ibu sekalian. Ya, Bu. Silahkan, Bu. Sudah terlihat? Halo? Terlihat ya, Ibu-Ibu? Sudah, Bu. Sudah terlihat. Sudah, Bu. Baik, ini kayaknya masalah di headset. Mohon maaf. Baik, waktunya cukup singkat ya, puluh menit. Semoga nanti kalau pun molor sedikit lima belas menit ya. Mohon izin, Bu. Tina. Untuk kajian ya, pada hari ini saya mencoba mengambil judul yang lebih luas karena kebijakan terkait dengan ketahanan keluarga ini berkaitan dengan berbagai hal. Terkait dengan anak, terkait dengan perempuan, terkait perkahwinan anak, dan sebagainya. Jadi, mungkin untuk alur penyampaian, saya coba sampaikan terkait sedikit bagaimana kondisi permasalahan keluarga yang ada di Indonesia, baru kemudian kita membahas terkait dengan ketahanan keluarga itu sendiri. Nah, saya mencoba untuk mengawali dengan kondisi ini gambaran ya, komposisi penduduk Indonesia, di mana di tahun 2020 jumlah penduduk Indonesia mencapai 267 juta jiwa. Tapi, ini mohon maaf untuk di keluarga sendiri, sumber BPS ini baru saya dapatkan di 2015, itu ada 81,2 juta keluarga dan jumlah anak 79,5 juta anggota. Jumlah yang sangat fantastis dan tentunya ini semua yang sedang kita bahas pada pagi hari ini, sedang kita bincang-bincang santai gitu ya, secara sana terkait dengan bagaimana kondisi keluarga di Indonesia itu sendiri. Nah, secara jumlah ya, dari data yang ada, jumlah penduduk hasil sensus ya, dari tahun 61 hingga 2020 ya, jumlahnya sekurang lebih 270 juta jiwa sekian. Nah, ini sesuatu hal yang perlu kita terus pikirkan, aset ya, aset damsa ini bagaimana kualitas pembangunan ini juga ditentukan bagaimana kualitas manusia yang ada di dalam luarga. Jadi, kalau Ibu Dekan menyampaikan terkait dengan pendudukan utama, maka ada yang di keluarga, dan ini sesuatu hal yang terus kita jernati dan kita-juta pikirkan bersama bagaimana agar kualitas keluarga di Indonesia ini terkait. Jika dilihat, ya, terkait dengan pendudukan utama di Indonesia ini terkait, ya, dikurang lebih, dan juga dikenali tentang bagaimana kualitas kaum di Indonesia yang ada di dalam luarga di Indonesia ini terkait. sasaran, ya, karena memang kualitas kaum di Indonesia, fokusnya adalah keluarga, apalagi di Indonesia sendiri, ya, nanti di tahun 2020, kurang lebih, di tahun 2020, bonus demografi, bonus demografi yang akan dicapai oleh Indonesia ini, maka harus dihukum dengan penyiapan pemberdayaan manusia, sehingga kita SDM yang serta segera. Itu merupakan salah satu isu, ya, isu tematik bagian dari pembangunan sosial. Bagaimana pembangunan nasional ini akan berhasil dengan baik apabila didukung dengan keberhasilan dari pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi. Dan di sini, ya, dalam lingkup sejauh yang sangat berperan, kita sedangkan berbagai kebijakan terbaik dengan pembangunan keluarga, sehingga kualitas keluarga itu bisa berhubung. Jadi, pembangunan nasional sendiri diarahkan dalam pembangunan nasional sendiri pada perwujudnya masyarakat Indonesia yang bangun, berdemokratis, berkadilan, berdaya saing, dan sejahtera lahir dan batin, sehat jasmani dan rohani, mandiri, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Dan itu sebuah yang memang sudah ada di dalam ciri ketahanan keluarga. Bagaimana membangun sumber daya manusia yang unggul, ini juga menjadi misi dari Presiden Bapak Jodoh Jodoh, untuk menuju Indonesia Maju. Bagaimana pembangunan sumber daya manusia yang baik akan diberi. Dan usaha yang perlu dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan, dan untuk mencapai agenda tersebut, salah satu fokus yang dituju adalah mengembalikan kebijakan peningkatan ketahanan keluarga. Nah, ketahanan keluarga sendiri menjadi penting selanjutnya. Selanjutnya, permasalahan keluarga yang ini menjadi sebuah latar belakang yang bisa kita cermatkan bersama sendiri. Masa yang harus disiapkan, kalau dalam usia remaja, di BKABU itu juga ada program untuk ibu, untuk pembinaan rumah, dan lain-lain-lain-lain-lain-lain-lain-lain-lain-lain-lain-lain. Kondisi komunikasi pasangan suara. Masa-masa-masa. Untuk kebedaan di sana, yang mungkin komunikasinya tidak baik, bisa menutupkan perceraian, dan ini menunjukkan keluarga yang tidak akan terjadi. Bu Ani. Ya, ya. Halo. Oh, ya. Mohon agak dipercepat, Bu Ani, boleh ya? Kemudian itu suaranya, kalau di saya kok agak putus-putus ya, Bu Ani, ya? Oh, ya, Bu. Mohon agak dipercepat, Bu. Jadi, kelainan sexual, ya, kelainan sexual, yang perkawinan anak, yang gadget, yang kepercayaan anak, dan kondisi narkoba. Semuanya bisa ditangka di saat keluarga itu tangguh, keluarga itu pokok. Ini menjabarkan bagaimana dampak perkawinan anak dalam peningkatan sekolah, dan kepercayaan bisa menyebabkan angka kematian ibu itu meningkat, di dalam bidang ekonomi, dan lainnya. Oke, identitas anak, pola asus salah ke anak ini karena memang pendidikan, pendidikan anak dalam hal ini, kualitas ibunya itu belum baik. Jadi, kualitas ibu yang tidak prima, tidak dalam kondisi yang bagus, menyebabkan pola asus terhadap anak itu salah. Selanjutnya, terkait dengan perkawinan anak dan kesehatan. Di situ disampaikan di slide tergambar bagaimana ada risiko terkait dengan stunting, terus kemudian risiko terhadap ibu saat melahirkan, kontraksi rahim tidak optimal, karena ini ketidaksiapan kondisi seorang ibu yang masih muda, mungkin rahimnya belum kuat, dan sebagainya. Nah, ini 53 persen perkawinan di bawah 18 tahun ini menderita mental. Ini data dari Kementerian Perbedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian, sedikit gambaran terkait dengan kekerasan pada anak sendiri. Kekerasan secara fisik, kekerasan secara sosial, psikologis, seksual. Nah, ini sedikit gambaran. Dan bagaimana solusinya? Ini tidak terlepas dari peran dari keluarga. Usaha kuratif pendampingan korban terkait dengan kekerasan anak tadi, pasti solusinya adalah dengan pendampingan dari orang tua, memperbaiki pola komunikasi dan pengasuhan, menciptakan lingkungan yang ramah untuk anak, mendampingi proses pemulihan psikologis, dan mendampingi proses reintegrasi di masyarakat dan pihak sekolah. Kemudian, membangun kepercayaan diri anak, dan menyalurkan bakat dan minatnya. Dan ini semua sangat berkaitan sekali dengan peran orang tua dalam mendampingi anak-anaknya untuk menjadi seorang anak yang unggul, anak yang memiliki kualitas yang baik. Kemudian, saya masuk terkait dengan apa yang dimasuk dengan keluarga yang berkualitas. Ini dalam Undang-Undang No. 52 tahun 2009 terkait dengan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Keluarga berkualitas ini adalah keluarga yang dibentuk. terkait dengan perkembangan kepercayaan diri anak-anaknya. Terima kasih. Oke. Kayaknya suaranya hilang, Bu Ani. Suaranya hilang, Bu Ani. Saya pikir juga mohon maaf, Bu Ani. Waktunya sudah habis. Dan kebetulan suaranya hilang, Bu Ani. Saya lanjut ya, Bu. Oke, Bu Ani. Mungkin dikasih waktu satu menit lagi, Bu Ani. Ini terkait dengan keluarga berkualitas. Nah, selanjutnya langsung saja karena waktunya terbatas. Ini terkait dengan dimensi dan indikator penyusunan rintisan indeks ketahanan keluarga yang ada di Peraturan Menteri No. 6 tahun 2013. Jadi, terkait dengan ketahanan keluarga ini ada lima dimensi yang diperhatikan. Yaitu terkait dengan legalitas, struktur, dan kestaraan gender. Kemudian ketahanan fisik dan keluarga. Ketahanan fisik keluarga, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psilogi, dan ketahanan sosial budaya. Masing-masing memiliki indikator seperti legalitas perkahwinan, kebersamaan dalam keluarga. Ini yang menarik ya, Bapak-Ibu sekalian. Di dimensi legalitas struktur dan kestaraan gender, ini ada indikator terkait dengan partnership. Bagaimana suami-istri ini harus melakukan kerjasama yang baik dalam sebuah keluarga untuk menjalankan fungsinya. Selanjutnya, ini sedikit data. Hanya tiga indikator yang coba saya tampilkan terkait dengan kebersamaan dalam keluarga. Ini angkanya cukup menarik. Dari tahun 2015 dan tahun 2018 mengalami peningkatan. Di sini terlihat bagaimana di Indonesia dari hasil survei menunjukkan bahwa kerjasama suami dan istri ini sudah dalam kondisi atau kategori yang baik. Tetapi dalam hal kecukupan pangan, ini masih dalam taraf yang masih rendah. Terus kemudian terkait dengan kesehatan keluarga bisa dilihat dari 59 persen ke 63 persen. Tetapi yang mengembirakan, bagaimanapun angka ini, terlihat dari tahun 2018 ke tahun 2018, angkanya menunjukkan kenaikan, menunjukkan ada progres yang baik. Nah ini ada beberapa program kementerian terkait dengan bagaimana untuk mendukung ketahanan keluarga sendiri. Itu ada sekolah perempuan. Nah ini kalau di Provinsi Lampung, belum berjalan. Baru akan dibahas sepertinya. Sekolah perempuan, terus kemudian ekonomi kreatif bagi perempuan kepala keluarga. Ini sudah ada di beberapa provinsi, termasuk di Provinsi Lampung sendiri sudah berjalan program yang nomor dua ini dan Bina Keluarga TKI. Nah ini kalau terkait dengan Bina Keluarga TKI kan setidaknya di latar belakangi karena jumlah perceraian yang tinggi dan putus sekolah dari anak-anak TKI itu sendiri. Nah terima kasih Bu Tina dan Bapak-Ibu sekalian. Mohon maaf, tadi ada beberapa slat yang tidak bisa ditampilkan karena waktu ya untuk menetup. Saya sampaikan terkait dengan sebuah perahu dalam sebuah keluarga. Artinya dalam bahtera rumah tangga ini ibarat sebuah perahu yang berlayar mengarungi lautan. Kadang perahu itu berjalan pelan dan tenang, angin bertiup sepospai, namun bisa jadi tiba-tiba ombak tinggi menghadang, badai dan tepan menghantam, ditambah lagi hujan turun disertai kilat dan guntur. Nah ini semua insya Allah ya akan bisa kita hadapi dengan berbagai kendala yang ada itu di saat ketahanan keluarga di Indonesia itu dalam kondisi yang baik. Artinya keluarga itu menjadi keluarga yang sanggup. Soalnya demikian nanti bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Sekian, Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Luar biasa Bu Ani. Ya terima kasih. Walaupun bincang santai kita, kayaknya datanya sangat serius dan sangat bagus saya pikir Bu Ani. Monggo partisipan nantinya untuk mencatat apa yang ingin ditanyakan dengan Bu Ani. Siap-siap mencatat ya Bapak, Ibu. Oke, sebagai pemanti kita yang kedua, ini akan dilanjutkan oleh seorang dosen komunikasi yang bernama Doktor Nina Yuda Ariansi. Kemudian saya akan bacakan sekilas saja tipi Bu Nina ini. Bu Nina ini adalah seorang dosen dari jurusan ilmu komunikasi tipi-tipi Universitas Rampung lahir di Ngawi ya, lahir di Ngawi 22 Mei 75. Pendidikan terakhir S3-4 ilmu komunikasi, juga S2-nya ilmu komunikasi ini. Pengalaman yang berhubungan dengan materi kita kali ini adalah dia pernah menjawab sebagai kapus bidang imun sosial, budaya, dan pendidikan RPPM Unila tahun 2016 sampai 2020. Dia juga anggota KKGP tahun 2003 sampai sekarang. Dan juga sebagai tim inkubator bisnis Unila tahun 2016 sampai sekarang. Tentu saja beliau ini terlibat dalam beberapa penelitian dan pengabdian masyarakat mulai dari tahun 2003 sampai sekarang. Di sini ada sedikit moto beliau yang dituliskan. Di sini adalah belajar dan belajarlah dari kehidupannya. Bu Nina, oke, good. Ini motonya. Terima kasih, Bu Nina. Waktu dan tempat silakan. Monggo, Bu Nina. Silakan. Terima kasih, Bu Tina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe'i pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-Ibu sekalian serta kegiatan pada siang hari ini ada dari PUSPA, ada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Universitas Lampung dari LPPM Unila, Bapak-Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ijinkan pada kesempatan pagi menjelang siang yang indah ini. Saya rasa indah karena kita bisa bertemu dalam forum virtual untuk membasal yang sebenarnya menggelitik kita bersama. Masalahnya dari dulu sampai sekarang selalu sama walaupun dalam versi yang berbeda. Bagaimana pendidikan atau pengasuhan anak dalam keluarga ini. Saya kemarin dihubungin Mbak Indri, dihubungin Mbak Indri juga. Mbak Indri, kita yuk diskusi webinar bisa bicara santai. Bicara santai. Kalau saya santai kayaknya malah-malah menjadi tidak santai ketika yang barusan tadi pagi saya buka, background-nya harus diganti. Webinar serial 1, Pemewarah. Pemewarah ya. Setahu saya kalau Pemewarah itu santainya agak susah. Karena Bawarah ini filsafat kehidupannya atau muatan moral itu menjadi sesuatu yang konsen bersama. Oke, Bapak-Ibu. Ijin saya share materi hari ini. Sudah nampak materi saya? Mohon konfirmasinya Bapak-Ibu. Sudah, Bu. Sudah. Sudah, oke. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ijin melanjutkan. Jadi, sekarang kita berada digital ini tidak bisa kita hindari bahwasannya laju perkembangan e-tech dan tuntutan untuk adaptasi. Ini tidak bisa kita hindari. Nah, keluarga sebagai bagian dari masyarakat, termasuk masyarakat global, ini juga dituntut untuk bisa beradaptasi. Nah, ini. Adaptasi keluarga ini harus tercermin dalam pol asuk, sehingga kualitas keluarga ini menjadi penting untuk diperhatikan. Nah, ini dapat dilihat dari pergeseran pola komunikasi, termasuk pengasuhan di keluarga, serta kesiapan orang tua dalam adaptasi ini. Seperti apa kesiapan orang tua? Nah, banyak hal yang harus kita cermati. Kita cermati, termasuk beberapa waktu terakhir ini. Beberapa waktu terakhir ini, kalau kita cermati di internet, di berbagai kajian, kita sepertinya mendapat banyak informasi tentang bagaimana kita beradaptasi dengan era ini. Nah, terkait akses digital, usia berapa seharusnya anak ini diperkulihkan memegang gawai? Mengapa dan bagaimana dampaknya? Kalau setahu saya, dalam berbagai kajian, anak memegang handphone, di kisaran usia 15 tahun, karena diharapkan di usia itu, secara psikologis anak sudah bisa memilih, bisa memilih mana yang baik, mana yang sesuai untuk dirinya. Nah, ini kita lihat kehidupan kita kesehariannya di rumah. Apakah yang dilakukan orang tua saat anak-anak ini mengakses media, atau handphone. Ada pendampingankah, mohon maaf, ini tipu. Atau orang tua sibuk dengan handphonenya sendiri. Nah, ini apa dampaknya pada kumpul kembang anak. Nah, ini seperti ini. Nah, satu hal yang tidak bisa kita pungkirin, bahwasannya COVID-19 ini membawa percepatan untuk bagaimana kita beradaptasi dengan teknologi informasi, teknologi komunikasi, khususnya untuk pendidikan. Nah, seperti ini. Kondisi orang tua yang juga belum siap menghadapi era atau akses digital ini menjadi masalahnya tersendiri. Menarik tadi sebenarnya di awal pembukaan kita, Budekan Obisip menyatakan, apakah orang tua itu juga menjadi masalah sebenarnya dalam interaksi di keluarga. Nah, ini orang tua yang juga teknologi dan informasi, ini permasalahan yang ada di orang tua. Orang tua yang penasaran dengan hal-hal yang baru, dulu tidak ada, sekarang baru memiliki daya akses. Nah, hal ini mengubah peran orang tua dalam pengasuhan. Kalau dulu pihak yang mengasuh biasanya keluarga, nukleer family, extended family. Anda di sini pembantu, pembantu rumah tangga, dianggap sebagai bagian dari keluarga, karena kalau kedua orang tuanya sibuk, mau tidak mau, waktu anak lebih banyak dengan pembantu. Berarti kalau memilih pembantu harus yang bisa dipercaya sebagai pendamping-pendamping anak dalam untuk menggantikan peran pengasuhan. Ini PR tersendiri. Ada pihak ketiga, ini ada daycare, ada sekolah, ada media. Nah, ini ada media. Di sisi lain, pemerintah, saya sebut pemerintah, Kemenkom Info, dan berbagai pihak yang konsen pada masalah ini karena masalah bagaimana pengasuhan di era digital ini menjadi tanggung jawab bersama. Ini sebenarnya sudah tersedia panduan berinternet. Ini bisa dilihat di internet ZID. Ini di sini ada bahan-bahan tentang literasi digital. Kalau saya cek di sini materinya cukup-cukup banyak. Nanti Bu Handi dan teman-teman mungkin nanti untuk serial berikutnya mungkin bisa difokuskan ke sini. Di sini, kalau saya melihat dari sini, ada bagaimana internet sehat, internet sekolah itu seperti apa, cakap bermedia digital itu seperti apa. Nah, di sini ada termasuk pengantar kata kola internet dan modul-modul yang lain yang berkaitan dengan bagaimana kita mengakses internet. Ini sebenarnya kalau sebagai orang tua, sebagai orang tua yang tadi merasa menyadari bahwa kompetensinya di bidang digital kurang, diakses lah sebenarnya bagaimana sih memandu anak di keluarga dalam terkaitan pengasuhan di era digital ini. Kebanyakan kalau dicermati, saya sendiri juga seperti ini, saya perhatikan tetangga kanan-kiri juga seperti ini. Jadi kalau ketinggalan handphone, sebenarnya menjadi hal yang krusial, menggenggam informasi. Jadi handphone, 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 telepon yang digenggam, jadi digenggam aja maksud saya. Maksudnya ini ketika handphone ini digenggam, ya kita akses, kita ini, tapi jangan dimasukkan ke dalam hati, ke dalam pikiran, dan lain-lain. Ini menjadi sesuatu yang menguasai hidup keseharian. Ini satu terminologi yang mungkin nanti bisa kita jadikan kajian yang menarik di lain sesi. Selanjutnya. Bagi keluarga tidak terkontrol dengan baik. Misalnya kita bangga anak kita yang masih kecil bisa menguasa imedia tanpa pendampingan. Dampaknya pada perubahan kematangan psikologi anak atau anak berlaku tidak sesuai dengan krusianya dan tidak dianggap oleh orang tua sebagai dampak yang serius. Lantas bagaimana idealnya pengasuhan, idealnya memang anak didampingi saat akses media, orang tua memiliki peran untuk menyaring pesan anak, orang tua bisa tegas, orang tua bisa menjadi tuntunan dan bukan tontonan, ini bukan tontonan, orang tua konsisten dengan aturan keluarga, serta aturan ini berlaku pada semua keluarga. Jadi kalau di rumah, kalau kita sudah pegang handphone, handphone ini mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang dekat. Menjauhkan yang dekat, berkumpul bersama, tetapi semuanya dengan gadgetnya masing-masing. Ini saya baru temukan tadi pendapatnya Eli Risman, ini bahaya yang paling besar bukan anak mengakses pornografi atau main tim seharian, tetapi bahaya yang paling besar adalah ketika orang tua tidak sadar bahwa bencana itu ada di sekitar kita. Ini menjadi perhatian, seharusnya menjadi perhatian bersama. Lantas bagaimana kita mengasuh anak laki-laki dan perempuan dalam keluarga, ini seperti apa? Untuk hal-hal yang bersifat umum, samakah pengasuhannya atau berbeda? Karena kita tidak bisa memikiri bahwasannya terkait dengan budaya yang ada di kita bahwa kebujukan anak laki-laki dan perempuan ini berbeda. Ada keluarga yang memandang berbeda dengan keluarga. Misalnya laki-laki diberikan banyak kelonggaran, sedangkan perempuan dibatasi aksesnya, karena mungkin maksudnya baik untuk menjaga, menjaga agar anak ini tetap terbaik, baik dalam koridor norma yang ada di kita. Ini ada beberapa generasi, generasi di kita, tadi ini asal-asal penduduk. Nah, ini beberapa, tadi yang saya bilang digital imigran, ada kesenjangan digital dalam keluarga, kalau keluarga ada setidaknya dua generasi, orang tua dan anak, orang tua memiliki zaman yang berbeda dengan anak sekarang. Kalau anak sekarang nyebutnya zaman digital, begitu lahir sudah di digital, sedangkan orang tuanya masih bertemu di teknologi yang analog dan digital seperti apa. Nah, ini, tadi yang saya kasihkan contoh, tahun 1995 dan 2020, misalnya ambil sepuluhnya dari Facebook, kalau 1995 kita masih, walaupun sekarang masih bertemu, anak-anak yang bermain layangan, tapi tidak banyak. 2020 mainnya ini sudah digital, pesawat terbangnya sudah pakai remote dan lain-lain. Nah, kondisi keluarganya juga berbeda. Yang pertama ini lain-lain, jadi masih napa tanah, ibaratnya seperti itu. Yang 2020 ini sudah mobile divided to family. Jadi sudah ini tadi, berkumpul di meja makan, tetapi semuanya dengan aktivitasnya masing-masing, tersaji makanan dan lain-lain. Ketika kita menghadapi suasana keluarga yang seperti ini, apa sih yang kita lakukan? Kalau makan, ya makan. Handphone-nya ditaruh. Jadi seperti itu. Atau seperti apa? Atau makan bersama di keluarga sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi. Karena memang perbedaan waktu-luang. Ini sepertinya yang perlu diatur ulang. Bu Nina, waktunya 2 menit lagi, Bu Nina. Oke, siap. Selesaian tidak banyak. Oke, siap. Terima kasih diingatkan. Nah, ini. Dulu kalau main bola ditarik ke dalam rumah, sekarang bawa handphone ditarik keluar sama orang tuanya. Nah, ini yang dulu kalau ada kecebur sungai kita bantu, sekarang di foto dulu. Ini sebenarnya terkait dengan kepekaan sosial yang bergeser. Ini sumbernya topiknya, ini topik kesehatan. Ini ada di Facebook. Nah, lantas bagaimana keluarga memposisikan diri? Saya ingat betul petua, orang tua, ini sebenarnya yang saya berpesan kepada saya, bahwasannya saya itu bukan milik saya. Aku itu bukan milikku, tapi aku perantara pendahuluku untuk menjaga kualitas penerusnya. Nah, ini. Nah, hal ini menempatkan kita untuk konsen pada pendidikan. Ini aspek belajar dalam arti luas. Dan pengasuhan interaksi dalam arti yang luas juga, menjadi hal penting dalam kehidupan. Nah, ini. Masa lalu, kita sebagai anak yang berada dalam asuhan keluarga, dan saat ini atau sekarang sebagai pelaku dari pengasuhan, dan yang akan datang, ini hasil dari pengasuhan kita. Jadi, kalau dilihat dari gambar di sini, sebenarnya kita berada dalam tiga generasi. Orang tua kita, kita berada di posisi pengasuhannya beliau saat itu, dan sekarang kita mengasuh dan anak kita. Generasi berikutnya. Nah, beberapa hal di atas ini menjadi salah satu dasar pendidikan karakter. Ini perlu dilakukan sejak usia dini, ini sebenarnya untuk mengintervensi orang tua, masa lalu kita dalam pengasuhan anak saat ini atau sekarang, ini agar pelangsungan keluarga yang akan datang ini menjadi berkualitas. Jadi, banyak betul PR. PR, mungkin ke depan perlu ada kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan, bahwasannya tadi terkait bagaimana sih kita menggunakan media. Ini media. Menggunakannya seperti apa, kita harus juga mengantisipasi dampaknya bagi anak ini seperti apa. Nah, beberapa sudah banyak panduan-panduan yang sudah ada, tetapi kalau saya lihat, saya amati secara sekilas, panduan itu lebih sering nempel di internet, mungkin tahu tetapi tidak diakses, atau mungkin beberapa yang tidak tahu. Nah, ini sebenarnya perlu tugas kita bersama untuk mensosialisasikan ini, agar bagaimana masa depan generasi kita bisa menjadi berkualitas. Saya kira ini Bapak-Ibu, mari kita berbincang. Bincangnya tadi, pesannya bincangnya santai, tapi santainya tentang warahan, ajaran hidup, dan lain-lain. Terima kasih dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Nina Yuda Arianti. Terima kasih kepada partisipan. Monggo silakan dicatat apa yang akan ditanyakan, apa yang akan kita diskusikan. Oke, pemantik yang ketiga, ini ada datang dari seorang praktisi ya, praktisi tentang keluarga dan gender, yang bernama Yuli Nugrahani, STP yang lahir di Kediri tahun 1974. Bu Yuli sudah hadir, sudah manis sekali. Sudah duduk santai. Selamat siang, Bu Yuli. Beliau ini di Alumi Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawi Jaya Malang. Singkat saja, beliau ini adalah seorang penulis ya, Bu Yuli. Seorang penulis, seorang cerpenis, saya lihat ada cerpen-cerpen beliau, seorang editor, dan seorang pelancong, Bu. Kalau tidak salah ya, seorang pelancong. Oke, sekarang. Jalan-jalan dan suka nulis itu, Bu. Aktif sebagai pengajar, fasilitator, narasumber, moderator, dalam berbagai pelatihan menulis dan kegiatan bertema sosial ya. Insya Allah seperti itu. Nah, ada pun sekarang beliau ini sebagai pengurus untuk sekarang Sekretaris Gender dan Pemberdayaan Perempuan SGPP KWI 2018 sampai sekarang. Kemudian beliau ini juga Wakil Ketua Dua Forum Puspa Provinsi Rampung 2019 sampai 2021. Ketua Porkom Puspa Rampung ya, tahun 2021 sampai sekarang. Dan tidak lupa sekarang beliau ini, saat ini menjadi Sekretaris Komite Sastra Dewan Kesenian Rampung tahun 2020 sampai sekarang. Ini sangat berkompeten di bidang gender dan keluarga. Monggo time is here, Bu Yuli. Saya persilahkan waktunya 10 unit. Monggo diranjut, Bu. Kita akan verset. Silahkan, Bu Yuli. Ya, terima kasih, Bu Tina. Selamat siang, teman-teman sekalian. Bapak-Ibu yang sudah hadir dalam bincang santai hari ini. Tapi pun. Ya, pun. Ada beberapa hal yang menarik yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ani, kemudian juga Bu Nani. Beruntung sekali. Eh, Nina. Ya, bukan Nani. Maaf. Kalau Mbak Ani, aku sudah pernah ketemu di rumah waktu itu, ngopi di rumah. Tapi dengan Bu Nina belum pernah ketemu. Oke, ini saya sudah share. Sekiranya sudah nampak ya, Bu Tina. Oke. Nampak di saya, nampak Bu Yuli. Sudah, sudah nampak, Ma. Oke. Tunggu, aku agak-agak kadro. Ini kayak mana supaya dia muncul ke... Langsung aja, Swetso. Di bawah. Itu di mana? Paling bawah. Bawah. Kayak carkir. Dekat persen. Dekat persen. Nanti, share lagi. Ini, ini, ini. Iya, ini. Iya, iya. Kok muncul ini sih? Oke, nggak ngerti aku. Biarin saja. Oke, monggo. Nggak apa-apa, Bu. Lanjut saja. Kalau tadi Mbak Ani dan Bu Nina sudah melihat secara global apa yang melingkupi kita, nih. Mbak Ani menyajikan beberapa data yang cukup kompleks, belum lengkap, tetapi itu kompleks bisa memberikan, apa namanya, gambaran apa yang terjadi di negara kita. Dan Bu Nina menampakkan satu masalah dasar yang sekarang ini menguasai kita, ada dan kita alami kayak gitu. Saya mau mengajak. Saya mau mengajak teman-teman sekalian untuk kembali pada, ini sebenarnya kayak mengingatkan saja apa yang mau saya sampaikan. Sebenarnya teman-teman sekalian, kita berada pada sel yang paling dasar yang ada dalam masyarakat, yaitu dalam keluarga. Dan mau nggak mau kita berada di situ, kita ada dalam keluarga, kita hidup dalam keluarga, dan sehari-hari kita menghidupi keluarga. Dan ini waktu yang paling banyak yang kita pakai dalam kehidupan kita. Mulai dari lahir, kita ada dalam keluarga. Dan sekarang kalau sebagian besar dari antara kita, nampak tadi dari peserta itu adalah orang-orang yang berada dari berbagai macam lembaga, itu pun berada dalam keluarga. Satu hal yang bisa menjadi dasar ketika ngomong soal keluarga ini adalah keluarga terdiri dari manusia dengan berbagai macam hal yang melekat di dalamnya. Dan manusia-manusia itu mempunyai martabat dan derajat yang sama. Ini saya mau ajak teman-teman sekalian untuk menggunakannya sebagai landasan untuk berpikir. Artinya apa? Yang disebut sebagai manusia itu bukan hanya orang dengan secara tertentu saja, misalnya laki-laki saja itu disebut manusia, tetapi yang disebut manusia itu laki-laki dan perempuan. Bukan hanya laki-laki dan perempuan saja, tapi juga apapun yang melekat di dalamnya, yang melekat padanya. Maka ketika ada situasi-situasi khusus, kebutuhan-kebutuhan khusus, mereka juga manusia. Kita juga manusia. Ini adalah dasar saja bagi kita untuk berbincang selanjutnya. Dan karena mempunyai martabat dan derajat yang sama sebagai manusia, maka semua orang mempunyai hak yang sama. Mempunyai hak asasi yang sama, yang kita semua tahu itu apa saja. Tidak ada seorang pun yang punya hak untuk menghilangkan hak-hak dasar itu. Kecuali karena akibat dari tindakan sendiri, atau dari apa yang melekat sebagai kapasitas diri sendiri. Misalnya yang barusan saya kepikir, kita semua mempunyai hak untuk memilih pekerjaan misalnya. Tetapi hal itu dibatasi, bukan dihilangkan. Dibatasi karena kapasitas seseorang yang tidak bisa memenuhi semua pilihan pekerjaan yang ada. Pembatasan yang lain bisa dilakukan dalam situasi-situasi darurat. Misalnya kayak sekarang ini, kita berada dalam darurat pandemi. Kita dibatasi haknya untuk berkumpul, untuk bergerak, karena situasi darurat itu dan ini ditentukan oleh negara. Nah, kalau melihat keluarga atau diawali dengan pernikahan pada satu event menikah, ini bisa dianggap sebagai salah satu praktik atau sebenarnya saya mau melihat, karena saya meyakini ya bahwa kita itu hidup selalu dalam proses berlatih, berlatih, berlatih. Artinya belum sampai pada titik yang paling sempurna, tetapi selalu berlatih terkait dengan penghormatan matabat manusia. Dan latihan atau praktik ini menjadi lebih konkret karena penikahan. Mengapa saya katakan begitu? Dalam sebuah perkawinan atau dalam sebuah keluarga, kita akan mempunyai masalah-masalah yang real, yang dihadapi sehari-hari, dan itu mempunyai relasi yang langsung tidak bisa dihindari, tidak bisa diabekan. Misalnya ketika saat ini kita melihat anak kita sakit, konkret sekali, itu harus dibawa ke dokter. Dibawa ke dokter itu membutuhkan biaya, membutuhkan sarana, dan sebagainya. Dan itu harus dibahas antar anggota keluarga yang ada. Dan pertama-tama siapa yang bertanggung jawab itu adalah suami istri. Dan kita mesti mengingat kalau latihan atau praktik penghormatan matabat manusia ini, ya seumur hidup, sesuai dengan tujuan pernikahan yang memang dirancang ketika menikah itu. Tidak pernah ada orang yang merancang menikahnya hanya lima tahun atau sepuluh tahun, tetapi dirancang untuk seumur hidup. Dan tujuannya itu salah satunya, saya sebut salah satu tujuan pernikahan itu adalah kebahagiaan atau kesejahteraan. Siapa yang mempunyai hak untuk bahagia dan sejahtera? Semuanya. Iya suami, iya istri, iya anak-anak. Atau siapapun nanti yang akan menjadi anggota keluarga itu. Tidak bisa bahagia itu hanya bagi salah satu pihak saja. Ini salah satu tujuan pernikahan karena kita juga mempunyai tujuan-tujuan lain dalam pernikahan. Yang mau enggak mau harus kita wujudkan. Tetapi kalau satu tujuan ini tidak kita upayakan, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan, maka yang tujuan-tujuan yang akan bergeser akan sulit untuk digapai. Nah teman-teman sekalian, saya mau mengangkat dokumen atau pengalaman yang ini sangat biasa. Kalau ngomong soal kestaraan gender, itu pasti ngomong soal ketimpangan gender juga. Ngomong juga ketidakadilan gender. Dalam banyak dokumen atau pengalaman seringkali disebut lima hal ini. Sebagai bentuknya, bentuk ketimpangan gender. Nah bagaimana hal ini muncul dalam keluarga? Sehingga pertanyaan dalam tema itu muncul. Perlukah kestaraan gender itu ada dalam keluarga? Kayak gitu. Kita ngomong nih yang pertama. Masalah ketimpangan, bentuk ketimpangan gender yang pertama itu kekerasan. Saya ambil saja contoh, salah satu contoh. Yaitu seringkali yang muncul itu kan gelise ketika di awal pernikahan. Suami istri itu harus saling berkorban. Tapi saya kasih tanda tanya di situ. Benar mungkin saling berkorban. Tetapi yang lebih utama adalah menjaga supaya tidak pernah ada yang menjadi korban. Entah suami, entah istri, entah anak-anak, dan sebagainya. Ngomong soal kekerasan ini, 70% lebih kekerasan itu terjadi dalam rumah tangga. Nanti teman-teman dari Dinas PPPA bisa bicara itu. Dari sekian aduan tentang kekerasan yang ditampung misalnya oleh UPTD. Sebagian besar diantaranya itu kasus kekerasan yang terjadi dalam keluarga. Dalam rumah tangga. Artinya apa? Yang menjadi pelaku itu adalah orang-orang yang sebenarnya harusnya melindungi. Yang sebenarnya harus menjaga supaya orang itu, karena dia menjadi salah satu bagian dari anggota keluarga, tidak pernah menjadi korban kekerasan. Beberapa minggu ini saya dengan Pumeli dari Buslit SPA juga mendampingi tiga anak korban kekerasan. Dan teman-teman, tahu nggak siapa pelakunya? Pelakunya ibu kandungnya. Ini hanya salah satu kasus. Tetapi ada banyak hal lain yang kita bisa ambil contoh di sekitar kita. Mungkin kita yang menjadi pelakunya tanpa sadar. Mungkin kita yang menjadi korbannya. Tetapi seringkali kita ini yang menjadi saksi mata. Kita melihat tetangga kita, sekitar kita, di TV, di media, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, bicara tentang pelebelan. Pelebelan ini masih kuat sekali. Sering dikatakan kalau perempuan itu lemah, laki-laki itu kuat. Kembali saya kasih tanda tanyaan di situ. Iya, perempuan dan laki-laki itu mempunyai kekuatan dan kelemahan tertentu. Terkait dengan kapasitasnya, sesuai dengan pengalamannya, sesuai dengan pengalaman yang didapatkannya dalam hidup. Ada kalanya perempuan menjadi lebih kuat. Ketika ini di-labelkan bahwa perempuan itu lemah, dia kan kayak sugesti. Demikian juga ketika di-labelkan bahwa laki-laki itu kuat. Padahal sesekali laki-laki juga akan menampakkan kelemahannya. Saat dia kehilangan ibunya misalnya, pasti akan menangis. Tetapi ketika ada label bahwa laki-laki itu kuat, enggak boleh nangis, dia enggak diberi ruang untuk menampakkan ekspresinya, maka ini juga akan menjadi bentuk ketidakadilan gender. Yang berikutnya adalah marginalisasi. Seringkali ada kalimat seperti ini. Suami kebagian yang mencari nafkah, dan istri yang dinafkai. Iya, betul. Tapi saya juga akan kasih tanda tanya. Ada banyak situasi khusus tertentu, ini akan menjadi pendorong untuk terjadinya korban, dalam tanda petik. Saya beberapa kali menemui ada peristiwa-peristiwa tak terduga yang muncul dan itu mengakibatkan situasi yang buruk dalam sebuah keluarga. Kita tidak pernah bisa mengatur kematian. Tiba-tiba, dan selalu tiba-tiba, suami meninggal. Ketika istrinya tidak pernah disiapkan untuk menghadapi situasi itu, karena sebelumnya dia hanya menjadi penerima nafkah, oke, menjadi penerima nafkah karena sebuah kesepakatan, karena pembagian tugas, itu memang sangat, sangat disarankan, sangat oke, kayak gitu. Karena ada banyak pekerjaan dalam keluarga, dalam rumah tangga, yang membutuhkan energi yang besar sehingga harus berbagi peran. Tetapi situasi-situasi terburuk yang mungkin terjadi dalam keluarga, itu harus dipersiapkan oleh kedua belah pihak, entah suami dan istri. Suami pun akan mengalami situasi yang buruk ketika tiba-tiba istrinya harus sakit atau meninggal, kayak gitu, dan itu terjadi sangat banyak. Ini kita setiap kali menerima berita duka, kayak gitu ya, dalam satu tahun lebih ini. Ketika ini tidak pernah disiapkan, suami tidak paham apa yang harusnya dilakukan dalam keluarga. Bagaimana nangani anak-anak, bagaimana nangani cucian saja, atau masakan, makanan, dan sebagainya. Maaf, Bu. Bu Ani. Iya. Bu Ani, waktunya dua menit lagi, Bu Ani. Mohon maaf. Yuli, sayang. Eh, Bu Yuli, tadi Bu Ani, ya. Bu Yuli, maaf, waktunya dua menit lagi. Siap, tinggal beberapa slide. Kemudian yang terakhir, tentang beban ganda. Seringkali ada kalimat yang dikatakan, kok boleh kerja, asal pekerjaan rumah sudah beres, kayak gitu. Bagaimana ini misalnya bisa dibuat dengan menjadi lebih, apa namanya, adil, dan ini akan menjadi relasi yang indah dalam keluarga. Apapun yang harus dilakukan dalam rumah tangga, maupun beberapa konsekuensi harus keluar dari rumah, itu mesti menjadi kesepakatan bersama, dan menjadi pembahasan dari suami istri. Dan ketika anak-anak sudah dewasa, itu juga menjadi pembahasan dengan anak-anak. Dan ini akan menjadi teladan terus-menerus ketika pola demokratik, ngobrol, musyawarah, itu dilakukan. Salah satu bagian untuk mengurangi hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah ketimpangan gender, itu muncul dalam bagian yang sangat penting yang harusnya dilakukan, yaitu persiapan perkawinan yang cukup. Kemudian diproses secara baik, dan cita-cita bersama keluarga ini mesti diingat, dan diperbarui terus-menerus. Kita bisa mengandekan bahwa keluarga itu disamakan dengan bangunan yang akan didiami dalam masa yang lama, seumur hidup. Kalau persiapannya itu hanya beberapa hari, dan itu urusan administratif saja, bagaimana itu mau dilanggengkan? Di bagian akhir, saya mau mengambil beberapa kata kunci, beberapa kata, yang pertama, khususnya ini untuk perempuan sebenarnya, atau siapapun yang potensi menjadi korban. Ayo mengenali diri, mengenali kebutuhan diri, kemudian mari kita mengkomunikasikan apa yang ada dalam diri kita itu, kebutuhan-kebutuhan kita itu, dan melakukannya. Dan tentu saja ini harus dilibati banyak stakeholder, karena bicara soal kebutuhan diri, mengkomunikasikan dan melakukannya, itu terkait dengan kebijakan-kebijakan juga. Terkait juga dengan akses, kesempatan, dorongan, dan sebagainya. Dan ini yang akan menjadi PR bagi lembaga-lembaga yang mengatakan diri sebagai orang yang peduli gender, dan juga lembaga-lembaga seperti Dinas PPPA, ataupun juga seperti yang sekarang ini kita geluti dalam forum PUSPA atau KKGP, dan juga lembaga-lembaga lain. Oke, saya kira itu sebagai pemantik awal, obrolan kita pasti dari teman-teman mempunyai banyak sisi yang nanti bisa diseringkan. Terima kasih banyak, Putina. Waktu saya kembalikan. Oke, terima kasih, Bu Yuli. Para partisipan semuanya, tadi sudah kita dengarkan dari Dr. Ani dan Dr. Nina, telah membahas tentang keluarga dan gender dari kacamata akademisi, dari hasil penelitian, dari hasil pengamatan, dan satu lagi dari Bu Yuli Nugrahani sebagai praktisi tentang gender dan keluarga. Silakan para partisipan, kita buka sesi tanya-jawab. Mohon sebutkan nama dan asal instansinya. Silakan atau yang langsung saja para partisipan yang ingin bertanya, mohon di, ini ada WKRI Liwa ya, langsung sudah melambaikan tangan dari yang pertama. Saya catat dulu ya, ini ada WKRI Liwa ya, yang pertama. Liwa, oke. Pertanyaan apa, nanya yang kedua. Silakan tadi siapa nih? Yang sudah melambaikan tangan, saya cek dulu dari apa ya? Ada dari chat ya. Ada coba saya lihat chat di sini ya, saya cek dulu. Saya cek di sini ada, ini ada Reni Chandra Dewi, Universitas Panca Marga ya. Saya catat nih, dari Reni Chandra Dewi, Reni Chandra Dewi, dari Universitas Panca Marga. Universitas Panca Marga. Oke, satu lagi adakah? Biar kita satu sesi. Bapak-Ibu langsung ini, apa ya, yang melambaikan tangan. Yang kedua ada Veronika. Dari Probolinggo, Jawa Timur. Oke, sip ya. Ada Veronika. Veronika saya catat. Dari Probolinggo. Ya, oke. Probolinggo. Terima kasih, ini ada tiga penanya dulu ya. Mohon maaf, nanti saya kita, ini ya, kita lanjutkan sesi yang kedua. Ponggo dari WKRI Liwa, silakan ingin bertanya kepada siapa, tolong disebutkan. Secara berurutan, yang bernama WKRI Liwa, yang kedua Reni Chandra Dewi, Universitas Panca Marga, dan yang ketiga, Ibu Podolika dari Probolinggo. Silakan. Silakan yang ingin bertanya. Oke, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih, Ibu Tina yang diberikan. Saya, nama Berna, WKRI Liwa. Saya ingin bertanya kepada Ibu Dokter Nina Yuda Arianti. Tadi, terima kasih banget Ibu Dokter, sudah dijelasin tentang HP yang memang saat ini, teknologi ini sangat mengkhawatirkan. Di komunitas yang setiap hari kita bina, masalah ini begitu sering muncul, dan itu membuat materi Ibu ini sangat-sangat attention buat saya hari ini. Oke, Ibu, dalam pembaharan pagi. Suaranya terputus ya? Kurang jelas ya, Bu, ya? Iya, putus-putus suaranya. Bisa dibantu untuk diketikan di chat, Ibu? Oh, dibantu diketik ya? Boleh, boleh. Oke. Aduh, berarti jadi panjang nih. Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Sambil disampaikan, enggak apa-apa. Sambil. Gini, Bu, sambil mengetik ya, Bu Berna, dari WKRI Liwa, sambil mengetik, silakan dilanjutkan kepada Bu Reni Chandra Dewi, Universitas Panca Marga. Sementara Bu Berna, mengetik dulu ya, Bu Berna ya. Siap, siap. Oke, silakan dari Bu Reni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diizinkan untuk bertanya. Saya ingin menanyakan secara spesifik kepada Bu Dr. Ani, ini bagaimana ya, cara, metodologi mengukur indeks ketahanan keluarga. Itu saja sih, terima kasih. Oke, mengukur indeks ketahanan keluarga. Oke, dilanjutkan terakhir sesi pertama, Ibu Peronika dari Probolinggo. Silakan Bu Peronika, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Peronika, boleh tidak kamera dibuka, Bu? Biar kita say hello. Ya, sebentar, Bu. Saya mau bertanya kepada Bu Yuli Nugrahani, bagaimana peran organisasi sektor publik, misalnya Dinas Sosial atau Dinas P3A, dalam melaksanakan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu sendiri. Terima kasih, Bu. Oke, Terima kasih, Bu Peron. Oke, terima kasih, Bu Peron. Kembali ke konteks, kekuliatan chat dari dari Bu Syata ini, Darna. Bu Nina sudah dibaca ya, Bu Nina ya? Tapi untuk... Sebentar, sebentar. Koneksinya agak terputus, Bu. Berna, di mana ya? Ada di chat ya? Saya bacakan enggak, Bu? Boleh, boleh. Saya bacakan. Assalamualaikum, izin bertanya saya, eh, izin bertanya dari Pero Bolingo, tadi sudah ini. Ini dari Bu Reni ya? Belum ada nih? Kok di saya belum ada? Ini ada pertanyaan dari Bu Pero aja. Dari Bu Bernard tadi belum? Oke. Oke, dilanjut yang ada dulu aja ya, Mbak, sambil menunggu. Oke, oke. Oh, ini sudah ada, Bu Nina? Dari Wiki Liwa tadi. Oke, saya bacakan. Jika dalam suatu keluarga yang karena kondisi tertentu, seseorang anak harus tinggal bersama nenek yang tidak tahu teknologi. Sementara anak menjadi kecanduan HP dan menonton porno. Apa yang bisa kita bantu? Oke. Terima kasih ini, Bu Berna. Saya pikir ini adalah permasalahan bersama, bukan hanya permasalahan dari Bu Berna. Monggo, saya langsung saja, karena dari awal, bisa nggak siapa saja yang sudah siap menjawab, silakan. Atau dari Bu Nina dulu, silakan. Oke, silakan. Oke. Terima kasih, Bu Tina, atas waktunya. Bu Berna, terima kasih atas responnya. Jadi sebenarnya masalah-masalah pornografi, akses media, ini menjadi masalah kita bersama. Tadi sudah saya sampaikan, sebenarnya keluarga yang mendampingi anak, ini harus memiliki kompetensi pengasuhan. Kalau sekarang zamannya digital, ya harus memiliki kompetensi pengasuhan digital. Sekarang, ini menjadi masalah besar, kalau misalnya anak dititipkan ke neneknya, pertanyaannya ke mana orang tuanya. Mengapa juga harus dititipkan ke neneknya. Kasian betul nih nenek ini, udah waktu jadi orang tua, ngasuh bapak ibunya, sekarang masih pula dititipkan untuk ngasuh anaknya. Jadi sebenarnya ini bisa, tapi kita tidak bisa lantas menyalahkan hal ini. Kita lihat dulu bagaimana kondisi kanan-kiri dari rumah nenek ini. Kalau memang ada yang bisa mengawasi, sebaiknya juga dititipkan ke sana, walaupun mungkin ini akan sangat merepotkan. coba dilihat, apa yang dia buka, Pak. Neneknya pasti. Atau mungkin di sisi lain, kalau nenek ini biasanya cenderung aja. Bu Nina, suaranya putus-putus, Bu Nina. Bisa ya. Bu Berna juga ya? Putus-putus, Bu Berna? Benar, Bu Tina. Suaranya delay sama putus-putus. Delay, Bu Nina. Suaranya delay nih, Bu Nina. Oke, ya. Mohon maaf di sini. Jari senyum yang mengatakan. Jadi seperti itu. Jadi kalau ini masalah seperti yang dikatakan Mbak Yumbi tadi, masalah ini semuanya nyata di depan mata kita. Ada keseharian di depan kita. Kalau misalnya masalah kecanduan game dan lain-lain, ini menjadi tanggung jawab keluarga, seharusnya demikian. Tetapi kalau kanan kirinya juga abai, ini juga menjadi salah. Karena bisa jadi menular ke tetangga kanan kirinya. Kenapa yang sana diizinkan, kenapa yang ini tidak. Biasanya kalau anak-anak temannya boleh pegang handphone, dia enggak, itu tahan berantem di rumah. Nah, kadang kalau ibunya mau marah, ya sudah ikut jadi anaknya tetangga saja yang diizinkan. Jadi ada beberapa pengasuhan. Nah, kita lihat dulu usia anaknya berapa. Kalau di usia dini, setahu saya, ada aplikasi yang bisa diterapkan oleh orang tua untuk membatasi anak mengakses gadget, mengakses Android. Itu ada aplikasinya. Jadi ada beberapa aplikasi. Misalnya, kalau pas jam sekolah, anak-anak misalnya menggunakan gadget untuk kuliah, untuk sekolah, dibuka aksesnya sama orang tuanya. Tapi kalau neneknya mau buka, kayaknya tidak mungkin. Jadi handphone yang dipegang anak itu bisa diremot oleh orang tua. Aktivitas anak di handphone itu makanya boleh menelpon. Dia enggak bisa menggunakan telepon. Telepon, SMS, atau WA, dia bisa. Tapi kalau untuk mengakses browser dan lain-lain itu dikunci oleh orang tuanya bisa. Nah, ini ada aplikasinya. Nanti kalau memang memerlukan pendampingan untuk ini, teman-teman, Bu Jina, nanti bisa diinformasikan teman-teman. Bu Hestin pernah melakukan penggunaan pada masyarakat tentang bagaimana mengatur penggunaan handphone pada anak. Jadi handphonenya anak diremot. Jadi misalnya boleh buka handphone misalnya jam 4 sampai jam 5. Jadi waktu bermain anak, dulu bermain dengan temannya, sekarang dengan handphonenya, ya kita batasi. Tetapi kita lihat dulu usia anak dan tingkat kebutuhannya terhadap akses. Sekarang kita juga tidak bisa membatasi anak untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya dia perlukan. Saya rasa itu, Dina, dari saya? Ya, mungkin ada yang mungkin akan ditanyakan ulang mungkin dari Bu Berna. Gimana dengan Bu Berna? Karena sekarang ini anaknya daring, jadi itu agak-agak. Isi yang kita ngawasin anak-anak yang tinggal bersama neneknya itu sangat membingungkan bagaimana ya caranya. Karena anak ini daring itu yang menyebabkan aku, R yang ini belum, R yang ini belum. Jadi mungkin juga saya berterima kasih Bu Nina tadi untuk pembatasan aplikasi. Mungkin kalau ada anak atau apa gitu, kita di-share atau apa, biar kita kasih tahu juga gimana. Berarti tetap, Ibu, anak itu sebenarnya perlu didampingi. Perlu didampingi ketika belajar. Tetapi tidak bisa dipingkirin bahwa misalnya kesibukan orang tua yang bekerja, nah ini menjadi PR bersama. Oke, Bu Nina, terima kasih. Saya rasa masih masuknya menjadi PR besar ya. Oke, ya betul. Mungkin Mbak Yuli yang pengalamannya di lapangan lebih banyak. Ya, oke. Mungkin ini kita jadi PR bersama, neneknya harusnya seperti apa neneknya? Kan seperti itu ya, PRnya jadi banyak ya. Jadi tidak hanya anaknya, orang tua. Nah ini neneknya seperti apa nih, Bu Biarnya? Jadi pemikiran-pemikiran kita untuk menambah wawasan. Saya pikir grup kita atau forum kita ini nanti akan kita diskusi, ada diskusi-diskusi lanjutan. Saya pikir cukup dulu ya, Bu Nina, Bu Berna. Nanti ini tetap PR bersama ya, saya pikir. Bukan PR bersama. Saya harap ada lanjutannya, Bu. Terima kasih nih, Bu Berna, atas partisipasinya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk yang pertanyaan selanjutnya yaitu dari Bu Reni. Untuk bertanya kepada Dr. Ani, itu bagaimana sih mengukur indeks ketahanan keluarga? Silakan, Bu Ani, sudah nyambung. Halo, Bu Ani. Halo, sudah, Bu ya. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam. Sudah itu, Bu, sudah ditangkap pertanyaannya, Bu Ani, dari pertanyaan Bu Reni. Terima kasih. Monggo, silakan Bu Ani. Ya, makasih. Tadi sebelum ke Mbak Reni, mungkin sedikit nyambung. Tidak apa-apa ya Mbak Nina? Mbak Nina terkait dengan... Kalau bincang santai ini enaknya di belakang rumahnya Mbak Yuli sebenarnya. Sambil ngetah ya Mbak ya. Baik, tadi terkait dengan... Mohon maaf, saya kembali untuk share screen. Halo, sudah terlihat ya? Baik. Sudah terlihat, Bu. Baik. Saya sedikit nimrung dari Bu Berna tadi. Ini ada mungkin tadi satu slide yang tidak tersampaikan karena waktu ya, Bu. Jadi, bagaimana tadi masalah gadgetnya. Kita berbicara antara input, proses, dan output. Nah, yang disampaikan Mbak Nina tadi, saya sangat sepakat sekali dan memang dalam hal penerapannya yang ini memang butuh banyak PR dan ternyata PR itu sendiri tidak hanya anak ya, tetapi orang tua sebagai manajer dalam sebuah rumah tangga. orang tua di sini tidak hanya ibu, tetapi bapak. Nah, dalam hal ketahanan keluarga dalam pendekatan sistem, saya mencoba menyampaikan bagaimana input dalam sebuah keluarga, sumber daya fisik dan non-fisik. Ini ada anggota keluarga, ada orang tua, bahkan mungkin saya sedikit menambahkan, ada ART ya, Ibu-Ibu. Ada ART, asisten rumah tangga, yang memang juga sangat berperan di sana dalam hal tercapainya manajemen yang baik, proses manajemen keluarga yang baik juga harus didukung oleh semua anggota keluarga, termasuk ART. Mungkin kalau nenek dan kakek itu masuk dalam keluarga. Nah, di sini bagaimana di saat input itu bisa disiapkan dengan baik dan tentunya proses belajar yang tidak akan ada habisnya sampai ajal menjemput bagaimana kita juga belajar menjadi orang tua yang baik. Kita pun juga mencoba bekerjasama dengan ART kita, kita menyampaikan apa yang kita fikirkan sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita itu memiliki tujuan yang sama dengan kita. Nah, selanjutnya terkait dengan proses manajemen keluarga, permasalahan keluarga dan mekanisme penanggulangannya. Ini terkait bagaimana proses musyawarah yang ada dalam keluarga dan komitmen dalam anggota keluarga untuk menjalankan apa yang sudah disepakati bersama. Kesepakatan antara orang tua dan anak, terus kemudian bagaimana komitmen dan disiplin. Dan ini, kalau saya pribadi, ini menjadi PR yang berat yang mungkin bagi saya pribadi. Jadi sama-sama kita dalam proses belajar dan tentunya output. Nah, output di sini bagaimana agar ketahanan keluarga ini bisa terwujud dan kembali lagi ke input. Nah, itu sedikit ningbrung ya, mohon maaf. Selanjutnya terkait dengan bagaimana cara mengukur ya. Tadi yang bertanya Mbak Vero ya, Mbak Vero. Kalau enggak salah Mbak Veronica ya. Itu... Mbak Vero ya, Mbak Vero ya. 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 Oh, Bu Reni, Bu Reni. Bu Reni, saya ada buku, Bu. Ada buku terkait dengan bagaimana mengukur indikator ketahanan keluarga. Di situ yang menyusun Prof. Eusunarti ya, beliau dari IPB terkait dengan pembangunan keluarga. Di situ tidak hanya mengukur bagaimana indikator ketahanan keluarga, tetapi juga terkait dengan kerentanan keluarga. Terkait dengan rumah yang aman untuk anak dan sebagainya. Jadi ada, mohon maaf ini saya sedang tidak pegang bukunya. Nah, di buku itu jelas ya, sangat jelas sekali, rinci sekali apa saja yang menjadi indikatornya. Kalau di sini ya, ini ada lima dimensi. Kalau saya kembalikan di sini, ini ada lima dimensi. Dan setiap dimensi itu punya indikator. Dan indikator ini memiliki parameter. Ya, parameter mungkin saya contohkan di sini. Nah, itu ada di buku itu, Bu. Ini yang sudah dilakukan oleh pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di kemuntrian. Jadi terkait dengan ciri dimensi legalitas struktur dan kesaraan gender. Ini ada dua. Ada apa istilahnya itu, ada tujuh indikator. Ada tujuh indikator terkait dengan legalitas perkawinan. Apakah mereka menikah secara sah. memiliki buku nikah. Terus mungkin legalitas kelahiran. Apakah anak yang dilahirkan itu memiliki akte kelahiran. Terus kemudian terkait dengan keutuhan keluarga. Parameternya presentase rumah tangga yang kepala rumah tangga dan pasangannya itu tinggal serumah. Terus kemudian kebersamaan dalam keluarga. Ini terkait dengan presentase rumah tangga yang anggota rumah tangga. banyak 0-17 tahun dan belum kawin melakukan aktivitas bersama. Aktivitas bersama ini banyak hal. Di situ dicontohkan ada kategorinya menonton bersama, makan bersama, belajar bersama anak. Itu secara rinci pertanyaan-pertanyaannya ada di situ. Kemudian ini karitanya dengan kemitraan suami istri juga presentase rumah tangga yang kepala rumah tangga dan pasangan mengurus rumah tangga. Jadi banyak di sini kalau dijelaskan cukup panjang. Saya terbuka kalau mungkin ada partisipan di sini yang ingin meminjam referensi yang saya punya. Kemarin saya sempat beli tiga buku gitu ya. Maksudnya judul yang sama tapi saya beli tiga buku. Nanti kalau memang mau pinjam insya Allah saya terbuka sekali untuk meminjamkan buku tersebut biar lebih detail bacanya. Jadi sudah jelas ini turunan dari ini undang-undang terkait dengan kependudukan dan pembangunan keluarga. Jadi pertanyaan indikator dan parameter diturunkan dari regulasi tersebut. Kemudian di ini apa di share ke masyarakat. Kalau yang sudah dilakukan oleh kementerian P3A ini kan dari tahun 2015 2018 dan kemarin 2021 di tengah COVID juga sudah melakukan survei lagi terkait dengan ketahanan keluarga. Jadi kalau yang apa dari yang referensi yang saya punya tidak hanya mengukur indeks ketahanan keluarga tapi juga ada bagaimana mengukur indeks kerentanan dalam sebuah keluarga bagaimana untuk mengukur apakah keluarga tersebut sudah ramah lingkungan dan seterusnya. Itu ya Mbak Reni Nanti kalau bisa komunikasi lanjut terus kamu Saya pikir gini Bu Ani kita kan tidak sekali ini saja kita akan terus berlanjut ya insya Allah dalam webinar G-Series saya pikir ini kita nanti akan share kemudian ada buku yang disarankan oleh Bu Ani bisa nanti langsung chat dengan Bu Reni kali ya Bu ya 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 langsung ya gimana Bu Reni saya kembalikan ke Bu Reni oh ya ya Bu dokter terima kasih banyak itu tadi sudah sangat dengar oh ya Bu Ani maaf ini jadi satu lagi informasi terkait dengan ini peraturan terkait dengan ketahanan keluarga di Provinsi Lampung itu sebenarnya sudah ada gitu ya mungkin mungkin dari Bapak Ibu sekalian sudah ada yang pernah membaca ya dari hasil googling jadi di Lampung sendiri itu sudah ada peraturan daerah provinsi nomor 4 tahun 2018 terkait dengan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga namun sampai sekarang perda ini belum berjalan gitu ya terakhir kemarin saya ke dinas pemberdayaan perempuan disampaikan masih menunggu peraturan gubernur gitu namun dari dinas pemberdayaan perempuan sendiri menginformasikan sudah mencoba menyiapkan beberapa konselor nanti di bulan Juli insyaallah demikian sedikit info oke terima kasih dokter ani yang indeks ketahanan keluarga itu sebenarnya turunan dari undang-undang pembangunan keluarga dan di Lampung itu ada perdanya itu perda nomor 4 tahun 2018 ya sebenarnya kemudian ini akan kita pelajari kita pahami untuk menambah wawasan terima kasih dokter ani bu renni sebagai partisipan yang bertanya selanjutnya ini pertanyaan terakhir dari ibu Veronika dari Prabolinggo Jawa Timur untuk pertanyaan kepada bu Yuli ya bu Yuli sudah hadir kah siap siap oke bu Yuli menggo ya peran bagaimana peran organisasi sektor publik dalam pemberdayaan perempuan insyaallah begitu pertanyaannya enggak bu silahkan terima kasih ibu Tina mbak Vero dari Prabolinggo salam untuk itunya disana tape ya tape Prabolinggo bicara tentang peran yang memang paling strategis itu dilakukan oleh instansi publik dan kedinasan jadi kalau tadi disebut oleh mbak Vero itu ada dinas sosial dinas PPPA dan sebagainya ya mereka inilah yang mempunyai peran yang strategis untuk melakukan banyak hal kenapa gitu yang pertama ada sumber daya yang jelas dimiliki oleh dinas-dinas tersebut perangkat kebijakannya sudah lengkap jadi kalau bicara klik saja soal pengarus utamaan gender kayak gitu kita akan menemukan banyak banyak aturan banyak kebijakan yang sudah dimunculkan dari sana kemudian dana juga ada manusianya jelas ada dan memang dikhususkan untuk itu kemudian mekanisme kerjanya juga sudah ada selain itu mereka inilah yang menjadi pelaksana kebijakan yang paling dekat yang sangat memungkinkan dan bisa dioptimalkan selain itu juga mereka mempunyai kekuatan untuk menginisiasi nah salah satu kalau saya mau sebut salah satu contoh yang dilakukan di provinsi Lampung misalnya dan ini juga terjadi juga di provinsi-provinsi yang lain dinas PPPA provinsi itu menginisiasi terbentuknya forum puspa seperti kami ini di forum puspa tahun 2017 itu diawali berdirinya yang menginisiasi dinas PPPA mengundang lembaga-lembaga masyarakat dari berbagai macam bidang akademisi lembaga masyarakat yang bergerak langsung kemudian yang dari kesehatan jurnalis dan sebagainya itu bisa terkumpul di situ dan diberi support langsung untuk segala kegiatannya dan di beberapa titik ini menjadi sangat sangat apa namanya timbal baliknya itu sangat optimal atau bisa dioptimalkan kayak gitu ketika terjadi kasus ketika terjadi kebutuhan untuk edukasi juga terjadi kebutuhan untuk advokasi maka ini juga akan melibatkan banyak hal untuk saling saling mengingatkan saling dorong saling memaksa dalam petik supaya ini dikerjakan bersama-sama seperti itu Mbak Vero ada banyak hal tapi apakah terima kasih Bu Yuli oke langsung Bu moderator lagi ya oke Bu Yuli ini moderator udah dipanggil Bu Yuli mohon maaf berpikir Bu Vero gimana Bu Tina sebentar saya melihat ada kata kunci pertanyaan yang dari Liwa Bu Bernada sedikit saja karena menurut saya ini penting di pertanyaan saya baca di chat itu adalah bagaimana peran komunitas kalau ada seperti yang dia ceritakan tadi nenek yang tinggal dengan anak itu dan anak itu kecanduan HP ini banyak terjadi di keluarga-keluarga yang ibu bapaknya bekerja di luar kampungnya atau ibunya yang keluar kerja dari kampungnya nah di kultur kita seringkali kita ini masyarakat yang sebenarnya agraris yang katanya tradisional tapi seringkali kita ragu-ragu untuk masuk ke keluarga semacam masalah keluarga lain kita hanya bisa melihat karena gak enak nanti dituduh campur tangan gitu kan nah tetapi kita sekarang menurut saya pelan-pelan harus pelan-pelan mempertimbangkan bahwa nanti dikira campur tangan kita bersama-sama kalau ketika di lingkungan kita kita tahu bahwa seperti tadi kasus-kasus yang diceritakan Ibu Bernarda sebagai komunitas apalagi ada komunitas entah komunitas pengajian komunitas WK komunitas posyandu komunitas apa itu harus berani harus berani ambil ambil tindakan membantu jadi ini kan hanya soal cara betul ikut campur betul ikut campur memang kemudian tetapi tetapi kan tinggal bagaimana cara berkomunikasi dengan ibunya yang mungkin bekerja di Jakarta mungkin di Malaysia kemudian kalau bapaknya masih ada gitu nah itu oke Bu Indri terima kasih tanggapannya saya 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 mengajak kita semua mulai mulai untuk gini untuk ah nanti dikirai aku campur ah biarin aja kan bukan anak saya pelan-pelan kita kita yang katanya masyarakat yang masih guyuk kita tunjukkan dalam tindakan yang nyata ini ini sungguh apa kasus yang saya mendengar di banyak tempat kan tempoh hari saya dari Pringsewu ada kasus seksual harassment dan itu anak dengan anak gitu ya ya karena orang tuanya gak di rumah dan tinggal dengan orang tua yang tidak paham itu tambahan dari saya karena saya melihat kok ada kata kunci peran komunitas saya mengajak teman-teman kita semua terima kasih ibu moderator saya kembalikan terima kasih ibu indri tadi mohon maaf ya ini bu bu yuli mungkin tadi ya terima kasih yang pertama saya mengucapkan terima kasih tanggapan dari ibu indri namun ini kayaknya terputus nih untuk jawaban dari ibu vero bu yuli monggo dilanjutkan kayaknya belum belum selesai ya bu yuli ya tadi ya mohon maaf halo yang untuk bu vero sudah selesai tetapi itu ada pertanyaan lagi dari romo supri yang ada di kolom jet saya mau mau nanggapi sedikit pentingnya pemahaman silahkan bisa saya lanjut ya lanjut silahkan romo supri terima kasih sudah memberikan tanggapan ya itu masalah yang utama memang romo bahwa apa namanya banyak yang belum paham soal gender seringkali menyalah artikan atau salah memahami soal gender dan ada yang tidak mau tahu soal itu dan ini memang menjadi bagian dari kita semua untuk mensosialisasikan untuk terus-menerus nggotekin kayak gitulah dalam tanda petik dan apa namanya kata kunci yang tadi si Bu Indri ungkapkan itu juga bisa berlaku untuk hal ini juga ketika terjadi kasus seperti kemarin kasus kekerasan kita juga mesti harus kontak at least tempat itu artinya komunitas yang paling kecil yang ada dalam masyarakat kan rukun tetangga bagaimana kepedulian ketika di sampingnya terjadi sesuatu terjadi kesulitan terjadi apa namanya masalah dan sebagainya sekedar mengetok pintu rumah seseorang ketika terjadi apa namanya kekerasan dalam rumah itu itu pun sudah sangat memberikan pengaruh hanya sekedar ketok pintu saja itu sudah mengalihkan fokus kan orang jadi tahu bahwa oh ini aku diketahui loh ketika aku melakukan ini itu orang lain melihat orang lain mengetahui dan sebagainya itu butina terima kasih terima kasih bu yuli aduh ini kita habis padahal di hati saya ini pengen ada season kedua ternyata ini sangat tidak memungkinkan kita ada season yang kedua karena ini kita izin menambahkan sedikit yang mana bu ini kita mau dari bu indri dari bu indri dan mbak yuli sedikit aja terakhir ya terakhir sangat sepakat dengan model kolaborasi dan sinergi antara pemerintah daerah keluarga masyarakat bahkan dunia usaha juga bisa berkolaborasi di sini tentunya di situ yang dimaksud masyarakat kan lingkungan komunitas satu hal bu indri yang juga saya dapatkan di saat komunitas atau mungkin perangkat desa itu mencoba untuk dalam tanda kutip mencoba masuk dalam sebuah keluarga keluarga yang rentang ada masalah tadi tapi ada kendala dimana keluarga itu merasa menutup diri menutup diri tidak mau dicampuri nah ini kan sesuatu hal yang berbeda yang disampaikan bu indri adalah sebuah komunitas yang mencoba masuk tetapi ada banyak kalau kemarin dari riset terkait dengan bina keluarga TKI yang terjadi seperti itu bu keluarga-keluarga itu menutup diri tidak terbuka di saat ditanya katanya baik-baik saja padahal permasalahan itu sudah tampak jadi butuh keterbukaan dari sebuah keluarga untuk bisa kita saling apa ya memunculkan rasa kekeluargaan sebagai kan itu juga nilai-nilai yang ada di negara kita juga terima kasih ini ada apa arahan ataupun diskusi ataupun pesan dari mana ini terakhir ya Putina ini ada ibu kepala dinas PPA padangkali ada yang akan disampaikan monggo ada ibu dari ibu kepala dinas PPA ini silakan bu silakan untuk saran ataupun apalah untuk berpartisipasi dalam dalam kegiatan kita kali ini sebagai penutup untuk diskusi kita kali ini monggo ibu dari PPA silakan ada oke tidak ada ya oke kalau tidak ada saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam memandu berarti bagus baterainya bis kali ini terima kasih mohon maaf kalau ada kata-kata salah mudah-mudahan diskusi kita kali ini berlanjut terus berikutnya 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 selanjutnya saya kembalikan kepada panitnya atau mas MC terima kasih semua partisipan sudah bergabung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi terima kasih ibu yuli terima kasih dokter mina terima kasih bu Ani terima kasih kami ucapkan terima kasih dokter mina kartika yang sudah memandu atau memoderatori jalannya webinar kita pada pagi hari ini dan kami ucapkan terima kasih juga untuk yang kami hormati seluruh pemateri yang sangat hebat yang memberikan insight baru baik bagi seluruh tamu undangan maupun pada para peserta webinar kita pada pagi hari ini mengenai kestaraan gender dalam keluarga perlukah sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang terhormat ibu yuli nugrahani ibu dokter Ani Agus puspawati dan juga ibu dokter mina yuda arianti semoga dapat memberikan insight di kemudian hari dan selanjutnya yaitu untuk menutup acara pada siang hari ini gak lengkap rasanya kalau kita sebagai peserta dari webinar ini tidak melakukan foto bersama untuk itu kami minta untuk seluruh tamu undangan dan juga peserta webinar untuk dapat menghidupkan kamera dan untuk panitia kami mohon untuk bisa bersiap-siap mengambil sesi foto kita pada siang hari ini oke oke kita foto ya kita hitung satu dua sip untuk yang slide selanjutnya oke satu dua sebentar bu ada lima slide soalnya satu dua oke satu dua oke yang terakhir oke siap semua sudah di foto terima kasih yang mengucapkan pada Mbak Tiwi dan pengumuman untuk seluruh tamu undangan beserta para peserta webinar kita pada siang hari ini untuk mengisi link absen apabila belum mengisi link absen karena link absen digunakan untuk mendaftarkan email yang nantinya akan kami kirimkan sertifikat di keesokan harinya sekali lagi bagi tamu undangan dan seluruh peserta yang belum mengisi absen kami sudah tuliskan di kolom chat untuk bisa mengisi terlebih dahulu saya Irpaniyama Pradipta mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih sudah menyempatkan diri hadir dalam serial satu baywara kita pada siang hari ini dengan tema kestaraan gender dalam keluarga perlukah yang merupakan kerjasama antara kelompok kajian gender dan pembangunan KKGP FISIP Universitas Lampung dan partisipasi masyarakat untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak PUSPA Provinsi Lampung sekali lagi kami ucapkan terima kasih juga kepada yang terhormat dekan FISIP Universitas Lampung Ketua Porkom FISIP Provinsi Lampung Ketua KKGP FISIP Universitas Lampung seluruh perwakilan FISIP Kabupaten Kota Ketua Puslib Bang Perempuan dan Anak dan seluruh tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu terima kasih dan sampai jumpa di kemudian hari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semua sampai ketemu teman-teman terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Bu Hanti Bu Meli teman-teman LM Bu Tina para narasumber selamat ya selamat sukses asing 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 silahkan akhiri pertemuan siang hari ini terima kasih semuanya Bapak Ibu terima kasih semuanya Bapak Ibu